Lalu apa kata Capres, Cawapres yang akan berlagak di kontestasi pemilu Presiden 2024 mendatang? Apakah ada tekanan? Menanggapi adanya sejumlah tekanan dari penguasa jelang Pilpres 2024, sejumlah calon Presiden 2024 enggan membesar-besarkan isu tersebut. Menurut Anies Baswedan, isu tekanan penguasa tak sebanding dengan tekanan yang dihadapi rakyat. Itu tekanan apapun yang kita harus lewati, tidak ada artinya dibandingkan tekanan yang sedang dihadapi oleh rakyat hari ini. Tekanan sulitnya lapangan pekerjaan, tekanan mahalnya kebutuhan pokok, tekanan ketika kesulitan membayar tagihan ketika sakit, itu semua tekanan-tekanan yang luar biasa. Jadi bagi kita-kita yang hari ini merasakan ada tekanan, tidak ada artinya itu dibanding tekanan yang dialami oleh rakyat. Karena itu ketika kita sekarang bicara perubahan, kita ingin tekanan-tekanan itu hilang dari masyarakat. Perubahan agar tidak ada lagi tantangan kebebasan berbicara, larangan untuk orang datang ke kampus, larangan untuk datang dalam sebuah event. Dan kita ingin Indonesia betul-betul merasakan kemerdekaan, dan itu bagian dari perubahan yang kita bawa. Sedangkan Prabowo enggan berbicara terkait isu tekanan penguasa jelang Pilpres, ia pun melenggang usai menghadiri sebuah acara di Bilangan Jakarta. Sementara itu Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut tiga dari Koalisi PD Perjuangan memberikan tanggapan soal pernyataan Hasto terkait dugaan adanya intervensi kekuasaan dan komunikasi yang dijalin dengan capres-cawapres dari Koalisi Perubahan. Sedangkan calon wakil presiden Mahfud MD mengatakan harus sportif dan tetap menjaga netralitas jelang Pilpres 2024 mendatang. Ya semuanya harus sportif lah. Itu akan menyebabkan keguyuban seperti tadi menjadi produk dari pemilu nantinya. Gitu aja. Ya saya akan tunjukkan bahwa saya netral dan menjaga netralitas. Seperti halnya Pak Prabowo, Mas Emilhan, saya mengkoko luka. Kita harus tunjukkan bahwa kita harus netral dan turut aturan. Dan ikut mengawal. Artinya jika ada ketidaknya netral dan aparat, untuk ditanggung jawab Pak Prabowo juga? Iyalah. Pasti laporannya ke saya. Jadi itu pentingnya. Dari Jakarta, tim TV-an mengabarkan.